Ranteten Rudal Salvo menyembur ke pemukiman Israel pada Rabu 10 April malam waktu setempat. Hal itu terjadi sesaat setelah Pasukan Pertahanan Israel atau IDF membunuh tiga putra pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Media Ibrani melaporkan seusai Tel Aviv membunuh tiga putra Haniyeh, setidaknya empat rudal dilaporkan menyembur dari pusat jalur Gaza menuju ke pemukiman Israel pada Rabu 10 April. Namun tidak dijelaskan soal total korban jiwa dalam serangan roket Salvo tersebut. Diketahui tiga putra Haniyeh dilaporkan meninggal setelah terkena serangan udara Israel. Selain itu, empat cucu Haniyeh juga dinyatakan tewas dalam serangan Israel tersebut. Menurut Haniyeh, anak dan cucunya menjadi korban saat mengunjungi kerabat untuk idul fitri di kem pengungsi Seti di Gaza Utara. Mobil yang ditumpang oleh anak cucu Haniyeh itu dihantam serangan udara Israel hingga menewaskan seluruh penumpangnya.